Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genisaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenali Yesus, maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah. Dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilam kepada Yesus, dimana saja kabar ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota dan ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjabah jumbah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpucilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam gereja, benda-benda fisik itu menjadi sarana berkat, menjadi sarana rahmat Tuhan. Sebagai contoh yang sederhana, yang ada dan sering kita gunakan adalah air suci. Air yang sudah diberkati. Biasanya sebelum masuk ke gereja, ini biasanya dilakukan. Apalagi sebelum pandemi, kita biasanya akan mengambil sedikit air suci. Dan kemudian kita akan membuat tanda salib. Ada juga kebiasaan dulu sebelum pandemi di gereja Redemptor Mundi. Setelah misah hari minggu, itu ada doa singkat untuk berkat dan kesembuhan. Dan setelah itu umat maju ke altar, sekitar altar. Dan Romo pun memberkati dengan membercikai air suci. Air suci juga dipakai untuk pembaptisan tentunya. Hal lain adalah contohnya minyak. Minyak zaitun. Ini digunakan dalam berbagai pengurapan. Pengurapan orang sakit. Kemudian krisma. Dan juga pengurapan saat pentahbisan. Waktu saya ditahbiskan, tangan saya diurapi. Nanti kalau ada uskup yang ditahbiskan. Yang mungkin Romoseto kalau jadi uskup. Nanti diurapinya di kepala. Ada juga tentunya yang paling penting adalah roti dan anggur. Yang akan menjadi tubuh dan darah Kristus di dalam Ekaristi. Pertanyaannya kenapa si gereja. Gereja Katolik ini menggunakan benda-benda fisik sebagai sarana rahmat. Sarana berkat. Ini disebut dalam istilah teknisnya sakramen dan sakramental. Sakramentali. Kenapa? Jawabannya kalau kita lihat ada di Injil hari ini. Ya bagaimana Tuhan sendiri menggunakan sarana-sarana fisik untuk berkat dan rahmatnya. Untuk menyembuhkan banyak orang. Kita lihat tadi di Injil bagaimana banyak orang datang menjumpai Yesus. Dan hanya dengan menyentuh jumbahnya. Menyentuh jumbai. Jumbai-jumbah. Jumbai itu apa Romo? Jumbai itu bagian ya sebuah bentuk ornamen pakaian. Atau tali. Atau pakaian yang ya menggelantung di bagian pakaian orang Yahudi. Ini salah satu kekasan mereka. Dengan menyentuh itu saja mereka sembuh. Mereka mendapat berkat. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan ini menggunakan sarana-sarana fisik. Benda-benda fisik untuk menyalurkan sebagai sarana penyaluran berkat dan rahmatnya. Selain itu kita lihat di bacaan pertama. Di bacaan pertama itu ada peristiwa besar. Di mana Raja Salomo ini baru saja menyelesaikan membangun baik Allah di kota Yerusalem. Nah ini mau dipakai. Mau dipakai sebagai tempat penyembahan. Sehingga ada sebuah ritual penting yang harus dilakukan. Yaitu tabut perjanjian dipindahkan. Dari tempat yang awalnya di Bukit Sion ke Bait Allah. Ditaruh di tempat yang maha kudus di Bait Allah. Supaya Bait Allah itu bisa dipakai. Tabut perjanjian apa? Ada yang tahu? Tabut perjanjian itu apa? Pisang dua? Tabut perjanjian itu sebuah kotak sebenarnya. Sebuah kotak yang di dalamnya mengandung atau memuat tiga hal paling penting dan paling kudus bagi bangsa Israel. Apa saja? Ada loh batu ya. Sepuluh perintah Allah. Ada roti mana. Dan terakhir ada tongkat harun. Tongkat harun. Dan bagaimana Tuhan pun ya memilih tiga benda ini sebagai tanda kehadirannya. Sebagai tanda berkatnya. Dan pada akhirnya setelah tabut perjanjian ditaruh di Bait Allah di tempat yang maha kudus. Tuhan hadir di sana dalam bentuk awan api. Awan api dalam bahasa teknis Shekinah. Hadir di tengah-tengah umatnya dalam bentuk fisik yang terlihat. Kenapa Tuhan memilih benda-benda fisik sebagai sarana berkatnya? Ya karena benda-benda fisik ini baik adanya. Saat Tuhan menciptakan dunia, Tuhan selalu bilang ini baik. Ini baik. Dan kalau kita lihat bagaimana Tuhan menciptakan dunia. Dia menciptakan dunia agar mempersiapkan manusia. Manusia hari ke-6 ya. Disiapkan dulu semuanya supaya manusia bisa hidup. Tapi tidak hanya supaya manusia bisa hidup. Supaya manusia bisa masuk ke hari ke-7 dan beristirahat bersama Tuhan. Jadi semua benda-benda fisik ini Tuhan pakai untuk kita bersatu dengan Tuhan. Menjadi sarana berkat dan rahmatnya. Pada hari ini juga kita menjadi pertanyaan bagi kita adalah. Kalau benda-benda fisik ini bisa menjadi sarana berkat dan rahmat Tuhan. Apakah kita mau menjadi sarana berkat dan rahmat Tuhan? Kalau benda-benda ini adalah baik, manusia dilihat Tuhan sebagai sangat baik. Jadi berkatnya pun menjadi sarana berkat yang bisa sangat berlimpah. Pertanyaannya, kita mau gak jadi sarana berkat? Kita mau gak jadi sarana rahmat Tuhan bagi sesama kita? Saat orang lain hadir melihat kita, datang melihat kita. Apakah mereka melihat Tuhan? Apakah mereka merasa diberkati? Atau malah mereka menghindari kita? Merasa dikutuk? Waduh, jangan sampai demikian. Hari ini juga kita gereja secara khusus keluarga besar dominikan yang persembahkan Ekaristik Kudus ini untuk jiwa-jiwa dari orang tua kita yang sudah meninggal. Kenapa kita mau mendoakan mereka? Karena kita pun ingin menjadi berkat bagi mereka. Walaupun sudah meninggal, bukan berarti hubungan berhenti, bukan berarti relasi hancur. Tidak berkat dan rahmat terus bekerja. Amin.